selamat menikmati selamat menikmati sebenarnya re jadi burung konur jadi burung konur ku ya green chick konur jadi konur jenis konur kecil ini merupakan standar ya warna standar green chick konur warnanya hijau yang biasanya dulu sering aku buat free fly aku buat trik nah itu sekarang sudah sudah gak bersama aku lagi guys ya dia sudah berganti ke pemilik dan tentunya yang merawat sekarang juga seorang parrot lovers jadi seorang parrot lovers lagian usianya re itu juga sudah sekitar dua tahun lah ya re sudah dua tahunan dan dia sudah sesekali aku lihat dia itu birahi guys dia itu birahi dan waktunya untuk di breeding ya waktunya untuk di ternak jadi ya oke karena disini re sendirian dan tidak ada teman kan rata-rata kan lovebird yang ada disini makanya oke berpindah ke perawatnya ya jadi tapi aku tidak tidak menyebutkan kalau re itu sebenarnya memiliki skill free fly memiliki skill trik aku tidak tidak menyebutkan detail intinya ya untuk materi ternak gitu saja jadi saat orangnya mengambil kesini aku tanya untuk apa ya ya juga mau dilatih gitu mau dilatih yaudah akhirnya ya aku tunjukkan kan maksudnya dilatih seperti ini ya nah inilah video terakhir re terakhir re bersama aku dan juga perawat barunya jadi perawat barunya teman-teman bisa menyaksikan video berikut ini responnya bagus loh makanya ini sudah makan kan makanya makan berapa kali ini oke ini omnya om siapa om khusmadi khusmadi mantap beliau juga merawat ini merawat peret peret lover responnya bagus loh ini aku terus terang kalau burung ketika ketika dia sudah trik sudah trik aku terus kadang-kadang orang dipikir aku setiap hari aku ngelatiin enggak ini saja mungkin sudah berbulan-bulan enggak aku pegang enggak aku pegang juga kadang-kadang ada berapa hari aja enggak diajak lagi lupa itu ada mako kadang-kadang sampai lupa pengunjung ramai tapi burungnya sudah enggak mau ini ini pakai saja trik pakai saja trik nah sekarang aku enggak pakai ribet ini malahan ini enggak ada ribet ini kalau mungkin kalau free fly mungkin dia sudah enggak bisa karena biasanya burung kalau sudah semakin tua gitu bukan enggak bisa tapi males males gitu loh kalau di training ulang ya insya Allah bisa kadang-kadang burung itu males ini males kabur tapi tetap om aku sarankan dia di indoor kalau memang memang sayapnya utuh kayak gini ya karena dia terbang omnya kan tadi lihat dia terbang kalau mau dibuat so biasanya kalau so nya trik itu rata-rata kan wing lipan ini memang burungku yang trik enggak ada wing lipan karena aku memang dulu kan aku memang buat channelku itu ingin ingin menunjukkan bayar free fly itu ya bisa trik burung trik ya bisa free fly makanya lo buat kayak ini free fly ya trik jadi tapi kalau dirahi soalnya itu kalau kalau dalam untuk show ya rata-rata biar aman memang atau kalau memang eman itu bisa slotted jadi tetap dulu aku gitu kalau aku ada misalkan ada acara yang betul rame orangnya rame kemungkinan kayak di mal aku slotted slottednya agak masuk di dalam sedia tampak rapi enggak kelihatan slottednya disini halo kamu kemalang ya kemalang ya kemalang 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 kebujon banyak teman nanti disana kalau disini terus terang aku kasihan kata dia sendiri dan aku enggak belum ada belum ada kepikiran selama disini untuk orientasi ternak ini saya pengen bikin kandang-kandang ini masih sementara saya taruh ruangan kamar satu halo re halo re kemalang kemalang ke kemalang re masuk kah ayat re oke pegang gak sih ya om soalnya kadang-kadang dia takut kalau dengan tempat baru pegang oke masuk re oke berarti ini apa ya ada kuncinya ini kuncinya bukan nah seperti itu guys aku berharap si re sekarang jauh lebih baik jauh lebih baik dan disana ada temannya dan siapa tahu ada juduh disana ada juduh sehingga re ya tidak kesepian kalau disini oke gitu saja guys ya semoga re berkembang biak disana dan menyenangkan tentunya menyenangkan juga pemiliknya dan re juga dirawat dengan baik semoga kita semua selalu dalam kebaikan dan kesehatan dan kita tetap merawat hewan peliharaan kita dengan baik Assalamualaikum